Pasangan Verdi Sambo dan Putri Candrawati hingga saat ini masih tetap hot menjadi perbincangan publik terkait kasus yang sedang menyangkut pasangan ini. Setelah kasusnya mencuat dan menjadi perhatian publik nasional. Hal-hal pribadinya termasuk keluarga pun tak luput dari sorotan. Tak terkecuali tiga orang anak kandungnya itu sendiri. Informasi mengenai siapa sosok anak dari Verdi Sambo pun perlahan-lahan terbuka. Bahkan ketiganya dikabarkan memiliki jalan profesi yang menjanjikan. Menariknya salah satu di antara mereka telah dipersiapkan mengikuti jejak sang ayah di kemudian hari. Tapi yang pertama ini berbeda. Usut punya usut sosok wanita cantik yang diketahui bernama Trisa Angelika ini merupakan calon dokter. Kemunculan anak pertama dari mantan Kadif Propam ini sendiri menjadi perhatian publik saat dirinya terlihat menemani sang ibu ketika mendatangi primok. Saat ini Trisa diketahui sedang menempu jenjang pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta. Sepertinya anak sulung dari Verdi Sambo ini ingin mengikuti jejak sang ibu yang berlatar belakang dokter gigi. Selain disibukan dengan aktivitas kuliahnya diketahui Trisa juga merupakan seorang mentor kursus online untuk siswa SD dan SMP. Ia juga dikenal memiliki hobi merias wajah aktivitasnya pun kerap ia unggah di akun TikTok pribadinya. Selain Trisya buah hati kedua pasangan Verdi Sambo dan Putri Candrawati yang berjenis kelamin laki-laki ini justru memilih berkarir di jalan yang berbeda. Ia diketahui sedang menempu jenjang pendidikan di SMA Taruna Nusantara. Sekolah ini diketahui sangat menjadi favorit di kalangan orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian ataupun Akademi Militer. Salah satu alumni yang cukup tenar dari sekolah tersebut adalah putra dari mantan Presiden SBY Agus Harimurti Yudhoyono. Dari sini bisa terlihat kalau anak ini kemungkinan bakal diproyeksi mengikuti jejak sang ayah yang bertugas sebagai abdi negara. Entah itu di kepolisian atau di dunia militer. Berbeda dengan kedua saudaranya tadi putri ketiga dari pasangan yang sedang terlibat masalah hukum ini tadi ketahui pasti baik itu identitas diri atau kegiatan yang sedang ia lakukan. Yang pasti jika mengacu pada harta kekayaan sang ayah sudah hal mutlak kalau ketiga putra putri Ferdi Sambo ini bakal menjadi pewaris harta kekayaan keluarganya. Apalagi total kepemilikan yang diraih polisi berpangkat bintang dua ini terhitung sangat menggiurkan. Hal itu bisa dilihat dari koleksi mobil ya. Eng setia menemani aktivitas ayahnya sebelum terseret kasus pidana. Di mana terdapat satu unit mobil Lexus LM yang kemungkinan ditumpangi oleh ibunya saat bertolak dari Magelang Jawa Tengah menuju kembali ke kediamannya di Duren. 3. Jakarta Selatan Harga jual dari mobil tersebut berkisar 2,9 miliar rupiah hingga 3,5 miliar rupiah. Selain itu Trisa bersama adik-adiknya bisa dan kapanpun jika membutuhkan untuk menggunakan mobil Lexus RX generasi terbaru yang di mana harga jualnya berkisar 1,5 juta rupiah. Dan dua unit mobil lain milik orang tuanya terdapat Lexus NX berwarna silver dan Toyota Land Cruiser berwarna hitam di mana harga jual mobil ini masing-masing berkisar 1,3 miliar dan 2,3 miliar mobil itu terlihat dalam rekaman CCTV.